...bareng diundang Presiden untuk makan siang dan berdialog bersama beliau. Itu ada 100 blogger Kompasiana yang memang Kompasiana ini salah satu platform blog buatan Indonesia yang dibuat oleh grup kompas.com. Paling tidak untuk menceritakan pengalaman sehari-hari, ini salah satu platform yang digunakan selain kalau sekarang udah lebih banyak di Instagram dan di Facebook. Next. Nah ini beberapa hal yang saya lakukan juga membuat buku, baik untuk sendiri ataupun untuk orang lain. Salah satunya adalah kumpulan buku para guru yang ikut sekolah kebinekaan, lalu saya buatkan bukunya berjudul Berguru Berbaur Bersati. Kurang lebih sama dengan semangat yang kalian ini semua rasakan. Oke, sekarang kita coba masuk ke narasi Pancasila. Narasi Pancasila sebetulnya kalau saya akan menekankan pada bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Karena Soekarno pernah berkata kalau kita masih takut, malu, berbuat baik berarti kita gak maju sedikitpun. Maka kalau kita ingin membuat negara ini lebih baik dan ingin menjadikan Pancasila sebagai sebuah perilaku yang tadi diceritakan oleh Pak Iwan, Maka salah satunya kita mulai dari bagaimana kita melakukan perbuatan baik. Lalu kedua kita melakukan atau mengajak orang untuk berbuat baik. Karena kebaikan apapun yang dilakukan pasti tidak lepas dari lima sila yang ada tadi. Apalagi kalau kebaikannya terkait dengan agama. Semua agama mengajakkan kebaikan tentunya. Terus sampai bagaimana kita berbuat baik kepada sesama. Nah, masalahnya adalah apakah memang orang Indonesia ini orang yang baik atau tidak? Kira-kira kita orang baik atau gak nih? Betul yang betul. Setidaknya menurut bule yang datang berkunjung ke sini, Indonesia termasuk negara paling ramah, sedunia. Dia kalau ditanya, Pak minta petunjuk jalan pasti dikasih tahu. Pak minta pertanyaan apapun pasti diberitahu. Tapi kalau minta kawin lagi susah kayaknya. Bercanda ibu. Artinya kita adalah orang yang ingin membahagiakan orang lain. Itu karakter orang Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa menjaga ini terpunya bukan cuma dengan melakukan kebaikan tapi mengajak orang berbuat baik. Lewat narasi, lewat cerita. Baik cerita kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, lewat Instagram kita.